Intro Halo apa kabar kalian semua Kali ini kita akan membahas lagi satu bahan ponsel terbaru dari Reno10 5G Emang kita kemarin udah memberikan sedikit review dari ponsel tersebut ya Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kamera atau lebih tepatnya berbagai fitur yang ada di ponsel Oppo Reno10 5G Beserta sampel foto maupun perekaman videonya Nah jadi sebelum kita masuk ke video pembahasan tentunya kita bahas terlebih dahulu dari bagian setup kamera Oppo Reno10 5G ini Dari bagian kameranya ini ponsel emang keliatan cukup menarik ya Buat tampilan desainnya ini kayak kapsul punya dual tone warna Dan di bagian kamera utama ini emang lebih keliatan menonjuk Kemudian terdapat juga dua sensor kamera di bagian bawahnya dan ada juga keterangan AI Portrait Camera Sedangkan buat selfie kameranya ini ponsel punya resolusi yang cukup gede hingga 32MP Dan buat kalian yang belum tau ini buat sensor kamera yang dipake ini banyak banget loh Ini kamera utamanya bisa nyampe 200MP sensornya Samsung Kemudian 108MP pake sensor Samsung lagi 64MP ini Samsung 50MP Sony MX766 Mantep banget ya Kemudian 48MP Sony MX581 32MP OmniVision Dan 32MP IMX615 Ini banyak banget loh sensor dari Sony nya Bahkan ada juga IMX709 di bagian kamera selfie dan masih banyak lagi Kemudian kita lihat terlebih dahulu buat ini tampilan dari kameranya Nah di bagian awal disini bisa kalian lihat ya Disini terdapat 4 pilihan Mode utama Ultra Wide di 0,6 Kemudian 2x zoom Dan ada juga 5x optical zoom Nah kita balikin lagi Disini terdapat Google Lens Kemudian ada juga beberapa filter yang bisa kita pilih Nih cukup banyak nih Kemudian ada juga mode percantik buat fotografinya Selanjutnya ini kan udah kita bahas nih Nah di bagian atas Disini kalian bisa aktifin mode HDR Auto atau HDR mati Kemudian ada mode High Dan tentunya resolusinya berubah di 64MP Jadi buat kamera utamanya tadi itu 50MP Atau lebih tepatnya buat kamera utama ya Kita aktifin mode High Itu pakai sensor dari Sony IMX766 Dan kalau kita aktifin mode High Langsung berubah ke 64MP OmniVision OV64B Nah dan satu lagi nih Disini ada ini beberapa opsi Yang bisa kalian pilih buat rasionya Buat pengaturan waktu atau itu Penghitung waktu mundur Kemudian ini flashnya bisa kalian atur juga Dan kita geser ke kiri terlebih dahulu ya Di bagian video grafiknya juga Kalian bisa melakukan perekaman di 0,6 atau ultrawide Dan bisa mentok di 5x optical zoom Nah kita juga bisa nambahin lagi Hingga 10x zoom Dan buat filternya juga Disini bisa kalian bercantik Atau bisa kalian pilih filter Ini beberapa filter Dan ini filter andalan yang saya suka Potret kilauan bukeh Yaitu salah satu fitur andalan Yang paling saya sukai Kalau lagi bahas atau review ponsel Dari OPPO Reno series Jadi waktu kita bahas dari Reno 8T series tuh Bisa dibilang cukup kecewa banget Karena terasa banget downgrade nya Nah kemudian buat ini Di bagian pengaturan Laju pinggai nih Bisa kalian atur di 60fps atau 30fps ya Tapi kalau ke 60fps ini Ultrawide nya gak bisa kalian pakai Buat perekaman videonya Dan perekaman video kamera belakang Terdapat nih 4K 1080 dan 720 Buat resolusi yang bisa kalian pakai Disini juga terdapat nih Opsi ultra stabil Dan ini langsung berubah Di 1080 Bisa kalian pakai 60fps Ataupun Oh ternyata kalau kita pakai Mode ultra stabil Otomatis kepilih ke 60fps ya Kemudian ada juga Video eh bukan video ternyata Tapi untuk fotografi malam hari Lebih tepatnya night mode Dari ponsel OPPO Reno 10 5G Dan di bagian selengkapnya Disini ada mode pro Extra HD Panorama Slow motion Selang waktu Video dan tampilan Stiker Dan juga pemindai teks Sedangkan kalau kita ubah Ke kamera depannya Nah disini Buat fotografinya Bisa dibilang hampir sama Buat filternya ini Hampir sama kayak Kamera depan Eh kamera belakang ya Portrait nya juga Ini masih ada Ini filter andalan saya Dan hasilnya nanti Kurang lebih kayak gini Mantep ya Keren Dan di bagian selengkapnya Ini masih ada mode pro Extra HD Panorama Slow motion Selang waktu Video dan tampilan Stiker dan juga Pemindai teks Sedangkan buat Perekaman video Ini cuma mentok Di 1080 1080p 30fps Dan bisa kita aktifin Buat Ultra stabilnya Dan di bagian pengaturan Disini Mana nih Bisa kalian aktifin Video efisiensi tinggi Dan Sekarang ini Waktunya Kita lihat Buat sampel foto Maupun perekaman video Yang kita abadiin Pake konsel Oppo Reno 10 5G Kalau ini resolusi 1080p 30fps Kita aktifin Buat stabilisasinya Backlight Hasilnya Kayak gini Gimana Menurut pendapat kalian Kalau dilihat Di layar langsung Ini masih kelihatan Bagus ya Ini kita coba Nyari tempat Yang sedikit Nah Sudah ketutupan Buat cahayanya Kayak gini hasilnya Gimana Menurut kalian Ini kita aktifin Stabilisasi Di resolusi 1080p Kayak gini hasilnya Mantep ya Bagus Dan juga stabil Buat hasil Kamera depannya Dan ini 1080p Nggak kita aktifin Buat stabilisasinya Buat goncangannya Apakah masih terasa Banget Kalau dilihat Dari layar Ini kayak Agak Jitter gitu ya Buat hasilnya Bisa kalian Nilai sendiri Gimana Jangan lupa Tulis di komentar Juga Ini resolusi 720p Pake resolusi Bokeh Kilauan Cahaya Atau Bokeh Fire Portrait Biasanya Kalau gak Salah gitu ya Ini Nge-cropnya Atau Buat efeknya Lumayan cukup Bagus Cuman Kalau nih Tangan saya Ini bisa Kedeteksi Kadang gak Bagus nih Cukup rapi ya Ini resolusinya Cuman di 720fps Kayak gini Hasilnya Gimana menurut kalian Tulis aja Di komentar Hasil Perekaman 1080p 30fps Tanpa Stabilisasi Kita Coba Buat jalan Mau Nyeberang Ke Sungai Terlebih dahulu Gimana Menurut kalian Hasilnya Kayak Gini Kalau Ini 1080p 60fps Dan Kita Atuhin Stabilisasinya Gimana Pendapatnya Ini Kita Jalan Di Tempat Yang Rata Kayak Gini Tulis Di Komentar Hasilnya Kayak Gini Kalau Ini Perekaman Resolusi 4K Di Ponsel Reno 10 5G Gimana Menurut kalian Kayak Gini Jalan Kaki Di Pinggir Sungai Ini Kita Tes Lagi Buat Jalan Kalau Ini Perekaman Dua Kamera Atau Dual Video Kayak Gini Hasilnya Jadi Bisa Lihat Depan Dan Juga Belakang Pake Ponsel Reno 10 5G Menurut Saya Ini Peningkatannya Udah Pesat Banget Kalau Kita Badingin Dengan Ponsel Reno Series Sebelumnya Mantap Kayak Gini Hasilnya Atau Kita Balik Arah Kayak Gini Gimana Menurut Kalian Tulis Ya Di Kalian Komentar Nah Oke Jadi Gimana Menurut Pendapat Kalian Dengan Hasil Foto Mupun Perekaman Video Yang Kita Ambil Dari Oppo Reno 10 5G Emang Buat Fotografinya Ini Kita Ambil Asal Asalan Aja Lebih Tepatnya Saya Ini Bukan Fotografer Profesional Lebih Tepatnya Fotografi Asal Asalan Yang Penting Kita Nyobain Jadi Buat Kalian Di Luar Sana Ya Mungkin Rasanya Kayak Saya Dulu Ya Saya Itu Dulu Pernah Kemakan Iklan Ya Bukan Kemakan Iklan Si Sebenarnya Memang Saya Yang Kurang Pro Nah Waktu Lihat Iklan Atau Sample Beberapa Foto Itu Memang Kelihatan Bagus Banget Lah Kok Saya Pas Foto Kok Jadinya Kayak Gini Nah Jadi Kurang Lebihnya Itu Yang Saya Rasanya Dan Buat Foto Yang Kita Ambil Asal Jepret Aja Layaknya Orang Orang Awam Yang Kalau Foto Asal Jepret Nah Kayak Gitu Aja Dan Jangan Lupa Tinggalkan Pendapat Kalian Di kolom Komentar Dan Buat Link Pembelian Dari Reno 10 5G Bisa Cek Di Deskripsi Pada Video Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya